Sama-sama Fusion, Goku, dan Vegeta, apa sih perbedaan Vegeta dan Gogeta? Fusion H Hayo, siapa yang waktu kecil suka niruin pose potion? Goten's di serial Dragon Ball Z Gak cuma Goten's dan Trunks aja yang pernah pake teknik ini Dua bapaknya juga pernah dan menjadi Gogeta Bahkan Goku dan Vegeta juga pernah bergabung Gak cuma pake Fusion Dance kayak Goten's Mereka pernah pake cara lain yaitu pake anting dari Kaioshin atau Supreme Kai Lah, bukannya sama saja ya? Nah, makanya simak nih perbedaan Vegeta dan Gogeta di bawah ini Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara Like, Comment, dan Subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Fusion pertama kali yang diperkenalkan dalam serial manga Dragon Ball Z adalah dengan cara milik bangsa alien Motamoran Yang dipelajari Goku saat berada di akhirat Cara ini mengharuskan dua orang dengan latar belakang dan kekuatan yang seimbang Dan pose yang benar agar berhasil Kalau gagal, mereka akan jadi ether kurus banget atau gendut banget seperti yang terjadi pada Goten's dan Gogeta Sementara, Vegeta memakai cara Fusion dengan memakai anting Potara Yang hanya dimiliki oleh Kaioshin di tiap universe Cara ini tidak mengharuskan dua material Fusionnya Harus memiliki ras, bangsa, atau kekuatan setara seperti Metamoran Secara nama, Gogeta dan Vegeta udah jelas punya perbedaan Nggak hanya di penyebutan nama Fusionnya aja loh Gogeta diambil dari gabungan nama Goku dan Vegeta Sementara Vegeta, Vegeta atau Bejito diambil nama Vegeta dan Kakaroto Atau Kakaroto Yang merupakan nama asli dari nama Saiyan Goku Yang masih dipakai sama Vegeta sampai sekarang Meskipun terlahir dari dua bangsa Saiyan yang sama Vegeta dan Gogeta punya sifat dan karakteristik yang jauh berbeda loh Dalam pertarungan, Vegeta diperlihatkan suka meremehkan lawan Dan mempermainkan mereka karena punya power gap yang luar biasa Akhirnya hal ini membuat mereka terpisah sebelum bisa menghabisi lawan-lawannya Seperti Super Buu Atau Majin Buu yang menyerap Gohan dan Fusion Zamasu Sifat ini diturunkan oleh Vegeta yang arogan dan Goku yang kekanakan-kanakan On the other hand, Goku doesn't match around Doi dengan cepat menghajar musuh dengan mengeluarkan serangan Yang efektif tanpa memberikan celah untuk lawannya Akhirnya, dalam waktu yang singkat Gogeta berhasil menumbangkan musuh sekitikah seperti Janeba dan Broly Sifat ini menggambil threat Vegeta yang dingin dan Goku yang lebih tenang dalam pertarungan serius Secara outfit, Fusion Dance memberikan penggunaan kostum ala bangsa Metamoran Yang berbentuk seperti Ves yang dipakai Goten dan Gogeta Sementara Potora, Fusion menggabungkan dua outfit dari dua material Fusion-nya Contohnya Vegito yang punya gi atau baju bertarung Goku yang berwarna biru ala Vegeta Dan sepatu perangnya Fusion Dance punya durasi waktu 30 menit untuk memungkinkan Goku dan Vegeta bergabung menjadi Gogeta Namun dengan pengaturan kekuatan yang amburadul dan asal-asalan Durasi ini bisa cepat terpangkas seperti yang dialami oleh Goten saat berubah menjadi Super Saiyan 3 Sementara durasi Fusion Anting Potora memberikan waktu 1 jam Bagi material Fusion non-Supreme Kai seperti Vegito Sayangnya dengan kekuatan besar yang dimiliki Goku dan Vegeta Durasi ini bisa dengan cepat terkuras seperti waktu mereka melawan Fuset Zamasu Di Dragon Ball Super Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah sengang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video kami terbaru selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya